Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Dalam hukum perwarisan Islam Ada 17 pihak orang yang masuk ke dalam daftar ahli waris Dari 17 pihak itu 6 diantaranya adalah ahli waris inti 6 orang ahli waris inti tadi Yang pertama adalah pasangan Istri atau suami Yang ketiga orang tua kandung ibu maupun bapak Yang berikutnya anak laki-laki dan anak perempuan Jadi 6 pihak ini teman-teman semuanya adalah ahli waris inti Yang keberadaannya itu pasti mendapatkan hak waris tanpa terhalangi oleh pihak lainnya Nah teman-teman yang dirahmati Allah Baik yang 6 ini maupun yang keseluruhan 17 ahli waris tadi itu Hubungannya adalah saling mewarisi Maksud saya siapa orang yang meninggal duluan diantara mereka Maka akan menjadi pewaris dan siapa yang masih hidup dianggap sebagai ahli waris Saya berikan contoh Hubungan ketika ada orang yang meninggal dunia Dia masih punya anak Atau sudah punya anak baik laki-laki maupun perempuan Dia punya pasangan hidupnya Kalau yang meninggal suami berarti masih punya istri Kalau yang meninggal istri berarti dia masih punya suami Kemudian dia masih punya orang tua kandung bapak dan ibunya Nah nanti dari kesemua yang saya sebutkan ini Ketika mereka ada semua berarti kesemuanya tadi itu mendapatkan hak warisnya tanpa terganggu oleh pihak lainnya Saya berikan contoh tadi Seandainya yang meninggal dunia adalah seorang laki-laki Saya misalkan yang meninggal Gitu ya Saya masih punya istri satu Maka istri saya ini mendapatkan waris seperdelapan Kenapa seperdelapan? Karena saya sebagai orang yang meninggal dunia Berstatus sebagai orang yang meninggal dengan memiliki anak Gitu Anak kandung maksud saya Kemudian bapak saya mendapatkan seperenam Karena saya meninggal sebagai orang yang punya anak Kemudian ibu saya juga mendapatkan seperenam Karena saya meninggal dengan meninggalkan anak Kemudian sisa anak laki-laki dan anak perempuan secara bersama-sama Mereka mendapatkan sisa harta Setelah dikurangi seperdelapan Setelah dikurangi seperenam Setelah dikurangi seperenam lagi Maka sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan secara bersama-sama Dengan pembagian 2 banding 1 Nah teman-teman yang dirahmati Allah Maka sering saya sebutkan bahwa Ketika ada orang meninggal dunia Maka yang meninggal adalah pewaris Dan yang masih hidup adalah ahli waris Termasuk hubungan antara bapak dan anak Anak dan bapak Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian penjelasannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati